Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat ribuan Bapak-Ibu semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Menjelang siang nanti jam 13.30 Kami dari FDI Jateng Akan bersama Bapak-Ibu semuanya Dalam rangka webinar FDI Jateng sehari 15 Dengan tema optimalisasi Microsoft Word Dalam layout jurnal Yang kami adakan 31 Oktober Tahun 2020 pada hari Sabtu ini jam 9 sampai jam 13.30 Untuk pemateri atau pembicara pada hari ini Yaitu Pak Helmi Suryanto Beliau adalah sekretaris dari FDI Jateng Dan juga tim Raja Wali 9 Atau Raja Wali Songo dari Rumah Jurnal Uwin Wali Songo Semarang Sekaligus beliau juga desainer di bengkeljurnal.com Sebelum kita lanjut ke Pemateri, alangkah baiknya kami sampaikan Peruntun acara pada hari ini Moderator adalah saya sendiri Terkenalkan nama saya Yoris Jam 9 sampai jam 9.15 Nanti kami akan menyampaikan tentang aplikasi GOI BRCI Kemudian 9.15 sampai jam 9.30 Kami akan menyampaikan tentang proyek di PSPI Dari RTE Pusat Dan 9.30 sampai jam 11 Nanti akan disampaikan materi oleh Pak Helmi Suryanto Dengan materi yang sudah di-share Bapak Ibu Alamatnya itu ada di S.id Slash OU01 I besar W besar Nanti akan kami share juga materinya di bentuk D-Nodo Kemudian 11 sampai jam 11.30 Tentang tanya jawab dan penutup Pada kesempatan nanti Bapak Ibu selama penyampaian materi Bapak Ibu sebagai peserta Dilarapkan dalam status mood Dan tanya jawab nanti akan kami sediakan di akhir sesi materi Sehingga Bapak Ibu peserta dapat memuliskan pertanyaan Di chat room URL dari rekaman Kemudian materi Dan sertifikat Akan kami sampaikan pada akhir sesi Baik Bapak Ibu Untuk Materi yang Atau Sajian yang selanjutnya adalah Presentasi DOI Dari RTI Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Terutama Bapak Ibu Bapak Ibu yang sekarang ini Belum memiliki DOI Atau Crossref Di institusinya masing-masing Nah Bapak Ibu Perlu Bapak Ibu ketahui bersama RTI Atau Relawan Juna Indonesia ini Sudah menjadi sponsoring organisasi dari Crossref Jadi Crossref yang mengeluarkan DOI Atau Digital Object Identifier ini Sudah Sudah menjadi sponsoring organisasi dari RTI Itu sejak November 2017 Nah RTI saat ini juga menjadi sponsoring organisasi dari Crossref yang terbanyak di Indonesia Yang menaungi sponsored membernya Hingga saat ini untuk member yang sudah tergabung di RTI sebagai sponsored member ada 1294 Sejak 17 Oktober 2020 Nah Kewajiban RTI sendiri Sebagai Fasilitator untuk konten di Crossref Juga menghandle pembayaran Kemudian juga membantu Bapak Ibu dalam aktifasi DOI di Instasi Bapak Ibu semuanya Nah kemudian Bapak Ibu yang saat ini Menjadi Sudah terdaftar di Crossref Bapak Ibu juga bisa Membaca kewajiban Institusi di P.F.E.Y Last Agreement Crossref Kemudian Bapak Ibu yang saat ini sudah terdaftar Atau sudah terdaftar DOI-nya Bapak Ibu bisa memasang logo Crossref ya Atau base-nya Nanti Bapak Ibu bisa mengambil kode HTML-nya di crossref.org Slash brand slash gate seperti itu Nah Bapak Ibu yang saat ini Institusinya belum mendaftar Atau baru urus DOI di FJI Bapak Ibu bisa melakukan Pendaftaran di DOI.relawanjurnal.id Slashroom slash predictor Bapak Ibu bisa mengisi data lengkap Kemudian bisa mengecek email Bisa Bapak Ibu aktifasi akunnya Dan juga Bapak Ibu bisa login kembali Setelah login nanti Bapak Ibu bisa mengunduh contoh surat tugas Satu surat keterangan yang bisa Bapak Ibu sampaikan Nanti ke Pimpinan Kampus Setelah Bapak Ibu minta persetujuan Kemudian Bapak Ibu sudah membayar juga Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh surat tugas Dan surat atau bukti bayar Di dalam DOI.relawanjurnal.id nantinya Ini adalah tampilan dari pendaftaran Dari laman DOI.relawanjurnal.id Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan nama lengkap Kemudian alamat email Kemudian alamat email yang lain Kemudian institusinya jangan disingkat Kemudian jenis atau tipenya Kemudian kontak nomor Kontak nomor yang lain Kemudian alamat institusinya dengan lengkap Dan disini Bapak Ibu ada Bia aslintasi tahunan ya Atau anual Itu sebesar Rp15.000 Nah Bapak Ibu yang mungkin Baru akan urus bulan ini Nanti akan Bayarnya bukan Rp500.000 Jadi Bayarnya bisa Rp168.000 saja Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek juga ya Kalau di CrossRef itu ada biaya per judul Nah biaya per judul ini Kalau Bapak Ibu cek di CrossRef itu adalah Rp1.000 Nah dari RGE sendiri Biayanya dengan model deposit Sehingga Bapak Ibu diminta untuk deposit dulu Rp1.500.000 Yang nantinya Bapak Ibu Bisa dibayar di awal Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu aktif uksian Nanti akan terkurangi dari deposit tersebut Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah lama bergabung Di FGI dan mengurusnya DOI juga Bapak Ibu juga bisa melakukan Atau bisa memanfaatkan Aplikasi DOI di FGI ini Dengan cara melakukan reset password Nah Bapak Ibu juga bisa memasukkan email Yang dulu digunakan Untuk urusan DOI di FGI Setelah itu bisa Bapak Ibu cek email Dan klik aktifasi Di situ ada link yang diperlu diaktifasi Sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Internet dan password yang baru Untuk bisa login kembali di DOI.rawanjuno.id Ini adalah statistik Member-member Yang mengurus DOI di FGI Ada 1294 Sejak 17 Oktober tahun 2020 Dari tingkat unit setelah ada Ada 932 Dari perkumpulan Ada 36 Dari perpustakaan ada 1 Dan lain-lain nanti bisa Bapak Ibu cek juga Kemudian setelah ini Bapak Ibu bisa login ya Di DOI.rawanjuno.id nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Tampilan seperti ini Ini adalah tampilan dashboard user Yang mana nantinya Bapak Ibu bisa Melihat Berapa DOI persiknya Kemudian Crossref akunnya Apa saja Kemudian depositnya bagaimana Kemudian invoice-nya juga Setelah diri Seperti itu Langsung nanti Bapak Ibu bisa mengecek Invoice atau mungkin saldo yang Saat ini tersedia Mungkin bisa plus atau bisa minus juga Seperti itu Aplikasi DOI ini Selain memudahkan Teks saldo Bapak Ibu bisa memudahkan juga Untuk menambah deposit Kemudian membuat invoice Untuk diajukan ke kampus Kemudian Memudahkan juga Dalam komunikasi Bebuk Terhadap RGI Seperti itu Nah kemudian Untuk informasi tagian Ini kami informasikan Alurnya ya Jadi invoice crossref Nanti akan Dipilah Satu persatu Oleh RGI per institusi Sehingga nanti Dari Itu Dia akan membuat ke invoice Yang nanti akan di email ke Bapak Ibu Semuanya Nah invoice Per artikel Atau per judul ini Nanti akan Dikirim oleh crossref itu Per tiga bulan sekali Atau sekali dalam Empat tahun Yaitu bulan Maret Juni September Dan juga Desember Seperti itu Karena Empat tahun Sekali Empat tahun Setahun empat kali Maka Untuk Infois dari RGI pun Juga akan Yang dikirim Setahun itu Empat kali Seperti itu Kemudian Bagaimana cara Kita untuk Menemukan deposit Mungkin Bapak Ibu Bisa mengecek Laman DOE 28.0 ID Mungkin barangkali Sudah minus Atau mungkin Not Seperti itu Bapak Ibu Bisa bisa Mengklik ya Depositnya Kemudian Klik New deposit Kemudian Masukkan nominalnya Dengan cara Add item Dan submit Nanti Bapak Ibu Akan mendapatkan Infois Yang nanti Bapak Ibu Bisa Cek juga Di emailnya Seperti itu Nah Setelah Bapak Ibu Membayar Pastinya Bapak Ibu Juga Akan Mengunggah Mengunggah Pertibayarnya Dengan cara Klik Klik invoice Kemudian Konfirmasi Dan Unggah Bukit bayar Di sana Nah Kemudian Untuk Setelah Bapak Ibu Nanti Mendapatkan Bukit bayar Setelah Bapak Ibu Mengapus Bukit bayar Nanti Bapak Ibu Akan mendapatkan Akun Crossref Jadi ada Perfix-nya Kemudian User Crossref-nya Kemudian Password Crossref-nya Seperti itu Dan juga Bapak Ibu Bisa mengecek juga Ada Berapa Jurnalkah Yang sudah Derafifasi Kemudian Total Artikelnya Berapa Itu Sudah Tentum Seperti itu Di dalam Crossref akun Di sini Nah Bagi Bapak Ibu Yang saat ini Mungkin Ada Orang Atau Contact person Dari Kampus Bapak Ibu Yang sekarang Mungkin Tindah kampus Atau Tidak kerja kembali Di Kampus Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Menggantinya Yaitu Dengan Cara Klik Sengkown Nanti Bapak Ibu Bisa Melengkapi Isian Dari Nama Nomor HP Email Dan juga Bapak Ibu Bisa Mengunggah Surat keterangan Dan surat tugas Seperti itu Nah Kemudian Disimpan Nanti Dari admin Dari ACI Akan Melinjul Kembali Akun Atau dokumen Bapak Ibu Semuanya Kemudian Apa sih Tugas Dari kontak Persen Institusi Yang pertama Bapak Ibu Dari kontak Persen tersebut Harus Mengurus DOI Melalui SCI Termasuk Pembayarannya Termasuk Surat Bugas Dan Surat Keterangan Tersebut Kemudian Memastikan Semua Jurnal DOI Dari Bapak Ibu Tidak Aktif Dan Membantu Aktifasi Seluruh Jurnal Di Institusi Bapak Ibu Nah Sangat penting Sekali Jurnal Password Ini Jangan Bapak Ibu Ubah Dan Jangan Diberawasikan Ke Pengolah Jurnal Yang Lain Nah Bapak Ibu Yang Mungkin Ada Kendala Tentang DOI Bapak Ibu Bisa Melihat Forum Diskusi Yang Ada Di Forum . Bapak Ibu Nanti Akan Mendapatkan Solusi Dan Juga Mendapatkan Informasi Yang Terbaru Bagaimana Cara Mengurus DOI Dan Nah Kalau Bapak Ibu Mungkin Sekarang Ini Mungkin Bapak Ibu Pindah Kampus Atau Mungkin Sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Mendapatkannya Itu Atas Nama RPM Memang Sebaiknya Kalau Untuk Mendapat DOI Ini Atas Nama Kampus Jadi Tidak Diaul Dengan RPM Atau Dini Nah Jika Bapak Ibu Mengalami Hal Yang Seperti Ini Bapak Ibu Tenang Saja Bisa Bapak Ibu Ubah Dengan Cara Berkirim Nanti Bapak Ibu Bisa Submit Request Dengan Mengisi Form Yang Tersedia Jelahkan Disubmit Dan Ditunggu Beberapa Hari Kerja Nanti Kota Akan Berkirim Email Pemberitaan Sukses Berganti Nama Publisher Seperti Itu Nah Demikian Juga Ini Adalah Tampilan Bapak Ibu Tampilan Dalam Submit Request Jadi Silahkan Bapak Ibu Masukkan Alamat Email Yang Duginakan Oleh Kontakt Person DOI Bapak Ibu Juga Meng-email Mesapiknya Juga Harus Menggunakan Bahasa Inggris Seperti Itu Dan Juga Pergantian Ini Juga Berlaku Juga Bapak Ibu Semisal Terganti Nama Dari Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Dan Lain-lain Nanti Bapak Ibu Bisa Berkirim Melalui Support Kontakt Tersebut Kemudian Untuk Kontakt Tim DOI Bapak Ibu Mengalami Masalah Tentang Deposit Pembayaran Dan Keuangan Bapak Ibu Nanti Bisa Menghubungi Bu Ini Melalui WA Yang Ada Keuangan Keuangan Kemudian Untuk Urusan Teknik Aktifasi Bisa Menghubungi Bapak Busro Atau Bisa Berdabung Di Grup Telegram Dan Forum Diskusi Begitu Bapak Ibu Presentasi Aplikasi DOI BRDI Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Agenda Selainya Penyampaian PSBI Project Dari RTI Pusat Kami Persilahkan Ya Baik Pak Yoris Makasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Baik Saya Buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Bapak Ibu Pagi Mas Selamat Pagi Bapak Ibu Jadi Disini Pertama Nama Saya Muhammad Reza Fatari Disini Saya Mewakili Dari Pak Erik Selaku Tim Koordinator Dari PSPI Untuk Penyampaian Atau Sosialisasi Dari PSPI Project 2020 Saya Share Screen Dulu Ya Bapak Ibu Rambut Sosialisasi Pem Ya, ini bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian terkait dengan PSPI Project 2020. Sebelumnya kita udah launching program ini di bertempatan tanggal 28 Oktober kemarin tentang RJ untuk Negeri, jadi PSPI Project ini launching bertempatan ketika Hari Sumpah Muda kemarin. Nah, selanjutnya PSPI Project ini kita ada tiga agenda. Tiga agenda yang pertama adalah tentang call for proposal, call for paper dengan insentif menulis di media masa. Inisiasi dari kegiatan ini adalah bagaimana memberikan sebuah wadah untuk para penggiat atau penulis untuk sama-sama berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini yang pertama ada call for proposal. Kita nanti ada penerimaan dua proposal dengan bantuan hibadana sebesar 10 juta, yang satu proposal 10 juta. Nah, untuk call for paper, kita menerima artikel 10 dengan insentif atau reward, nanti kita berikan kepada penulis yang terpilih, sebentar 1 juta rupiah. Dan untuk di insentif media masa, kita buat dua kategori, yang satu lokal dan nasional. Untuk lokal kita 500 ribu untuk insentifnya, dan juga untuk nasional kita 750 ribu. Nah, untuk terkait dengan call for proposal, ini temanya adalah bagaimana nanti dampak RJ ini terhadap publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pengusulnya dari lembaga Litbang Pemerintah, Universitas, LSM, atau Litbang Swasta. Nah, kita batas penerimaan untuk call for proposal-nya sampai tanggal 31 Januari 2021, jadi masih ada sekitar tiga bulan karena kita baru launching juga. Kita mulai penerimaan start dari tanggal 1 November. Nah, tim penulis terdiri dari satu anggota administrasi keuangan, tidak studi lanjutan. Ketua tim minimal S2 dari, ketua tim minimal S2. Nah, kita mengharapkan dia aktif dalam bidang penelitian, akademis, dan praktisi. Nah, untuk satu proposal-nya, kita berikan hibadana sebesar 10 juta. Terkait dengan apa-apa? Panduan, teknis, template dari tulisan, Bapak Ibu bisa mengunjungi di laman kami di website PSPI. Ini untuk panduannya sendiri, PSPI, panduan call for proposal underscore. Nah, ini untuk call for proposal. Yang kedua, kita ada call for paper. Nah, call for paper di sini kita, yang nanti akan publish di publikator, Bapak. Publikator ini kan, nanti penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi, di sini, publikator ini kan, kita publikasi, menulis artikel tentang publikasi ilmiah. Nah, jadi nanti, bagaimana nanti karya ini bisa kita publish di publikator. Untuk edisi yang pertama, volume 1, nomor 1. Nah, karya original. Nah, untuk temanya, temanya nanti sendiri Bapak-Ibu bisa cek untuk di sini. Ini, untuk panduannya, sebentar. Untuk tema artikel. Nah, ini Bapak-Ibu bisa lihat, untuk tema, untuk tema yang call for paper, di sini ada kebijakan penyunting jurnal, etika publikasi, dari fabrikasi pemalsuan, plagiarism, sampai ke pengarangan, tinjauan sistematis penyunting jurnal, masalah hukum, penekatan akses terbuka dan desa publik, pendidikan, hak cipta, sejarah, penyunting, dengan hingga teknologi informasi untuk peneribitan seperti DOI, crossmark, dan fund rapid sendiri. Nah, jadi itu beberapa tema yang nanti Bapak-Ibu bisa lakukan sebuah riset atau kajian untuk penulisan di call for paper. Nah, untuk tipe, tipe dari call for paper ini sendiri, kita bentuknya ada tiga, yaitu artikel riset, review, atau komunikasi pendek. Nah, terkait dengan artikel riset seperti apa, review seperti apa, template-nya, atau komunikasi pendek seperti apa, Bapak-Ibu bisa langsung mengunjungi di Publator untuk outdoor guideline-nya, atau Bapak-Ibu bisa langsung mengunjungi di ini, panduan dari call for paper-nya sendiri. Di PSPI, panduan call for paper. Nanti di sini ada informasi, ketentuan, dan panduan bagaimana penulisannya, subtema, dan hingga juga panduan-panduan untuk template di Publator itu sendiri. Nah, nanti di Publator ini kita submit-nya via OJS3, Pak. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa submit-nya langsung ke Publator, ke Publator, nanti buat login, login akun, dan tinggal submit manuskipnya. Nanti panduan lengkapnya dan teknisnya bisa ada di sini, Pak. Di link ini, APSPI Panduan Call for Paper. Nah, selanjutnya, yang terakhir, kita ada insentif artikel di media masa, Pak. Jadi, orisinil, berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Temanya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan mengkaji sebuah eksistensi RJ ini dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan terkait pengembangan publikasi di Indonesia. Nah, jadi nanti untuk insentif artikel ini, dia bentuknya opini, Pak. Bapak-Ibu, bentuknya opini, jadi nanti artikel telah terbit di media cetak atau online antara 26 Oktober hingga 31 Desember 2020. Nah, ini kategori media mas, media nasionalnya, Kompas, Detik, Tribun News, dan lain-lain. Kita kasih insentif sebesar 750 ribu. Dan untuk yang media lokal juga kita kasih insentif 500 ribu. Media lokal, media yang ada di daerah masing-masing. Itu kan untuk medianya kan biasanya banyak-banyak. Nah, untuk panduannya juga Bapak-Ibu bisa langsung cek di sini. PSPI Panduan, insentif menulis. Nah, terkait untuk keseluruhan panduannya, atau mau bingung, aduh, Mas, sebenarnya ini ada ada tiga link, terus kita nanti kalau bisa mau kemana, gitu. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung cek untuk di website PSPI, spi.relawanjournal.id home di events, di sini ada call for paper, di sini ada call for proposal, dan di sini ada insentif menulis di media masa. Nah, Bapak-Ibu bisa pilih salah satu dari ketiga ini, boleh yang diinsentif, ataupun call for proposal, ataupun call for paper. disilakan. Terus terakhir, ya, itu aja ya, Bapak-Ibu, terkait penyampaian dari PSPI Project 2020, harapannya adalah kami di sini memberikan sebuah engagement, khususnya di rekan-rekan dan pengolah jurnal dari wilayah Jawa Tengah, untuk ikut turut serta dalam meramaikan kegiatan dari PSPI Project 2020 ini. Terkait dengan masing-masing call dari project ini, jadi nanti dibuka, ada di situ naruh hubungnya, Bapak-Ibu bisa langsung tanya ke website, tanya ke email, tanya ke Instagram, atau langsung ke contact person-nya juga. nanti Bapak-Ibu bisa langsung untuk mengunjungi website resmi dari PSPI terkait dengan penulisan hibah dana kitab untuk tahun 2020 ini. Ya, itu saja Bapak-Ibu, kurang lebihnya terkait dengan sosialisasi program PSPI 2020. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Yoris atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri, nanti untuk teknis tanya-jawab untuk PSPI bisa langsung nanti cek di website atau nanti bisa menghubungi naruh hubungnya langsung melalui WhatsApp ataupun email dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak-Ibu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas kesempatan PSPI-nya. Silakan Bapak-Ibu berpartisipasi meramaikan dari PSPI projek ini yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga RCI pada khususnya seperti itu. saya Bapak-Ibu pada kesempatan selanjutnya di tengah-tengah kita yaitu Pak Helmi beliau adalah petaris RCI dateng dan juga tim Raja Wali Jindilan atau Raja Wali Songo seperti itu rumah jurnal Owin Wali Songo Semarang dan juga beliau sebagai disini juga di bengkeljurnal.com yang akan membawakan materi optimalisasi MS Word untuk layout jurnal. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Helmi menyampaikan materi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-Ibu yang saya hormati pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berikan tentang bagaimana kita mengoptimalisasikan MS Word untuk layout jurnal bahasanya selama ini yang berkembang di masyarakat itu kalau layout jurnal itu harus pakai adapt user best maker jadi kalau menurut kami itu pilihan alat itu boleh apa saja tetapi yang penting tidak dihasil jadi alatnya yang kita bermasalahkan mungkin dalam misalkan ini kita akan kita mengoptimalisikan MS Word mungkin saya langsung pakai langsung skirsren akan kami buka apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat share screen kami bisa di slide show Pak Ermi bisa di slide show matikari ini adalah optimasi MS Word dalam layout jurnal disampaikan pada webinar tanggal 30 tahun 2020 sekitar tentang saya mungkin bisa dilihat di matahari tadi pertama skir jurnal kemudian pernah menjadi editor di penerbit Pestekar Sipaswarang tahun bulanan sampai 2011 kemudian saat ini juga ikut membantu di rumah jurnal walisung semarang penerbit di amelokatim percepatan jurnal walisung tahun Sintadua pada tahun 2014 kemudian juga memegang layout di jurnal akam jawa kemudian lain-lain kemudian di ekonomi kemudian beberapa jurnal di kamus lainnya ini sekedar testimoni bisa dibaca sendiri ini dari Bu Misbah dari Visib Unwari sama-sama orang kenapa kita perlu layout ini sering kami sampaikan bahasanya tata letak itu ibaratnya kita seni marketing makanan bagaimanapun artikel kita sudah bagus ketika ditambilkan dengan seadanya nanti akan mempunyai nilai pandang yang berbeda juga terkait dengan pengelolaan jurnal kita harus mengatur pada aturan yang mengatur kita yaitu dari agresi jurnal Arjuna mungkin Bapak-Ibu bisa lihat bagaimana Bapak-Ibu mengelola jurnal dari editing sampai layouting sampai publishing desa perlunya atau desain grafis saya mengatuh pada buku perdoaan akreditasi jurnal tahun 2018 tentang aspek penampilan pada halaman 19 sampai 21 bahasanya jurnal harus memiliki format yang secara konsisten harmonis dan berjirikan ini harmonis bersih khas dan konsisten ini lebih banyak pada ranah layouting kemudian format berliputi bentuk ukuran bidang kipar pinggir tulisan jarak antar kalimat antar grup jadi pertama untuk bidang tulisan nanti kita sepakati untuk formatnya A4 kemudian untuk tata letak mencakup tata ruang halaman antar baris paragraf dan ilustrasi kemudian tentang tipografi yaitu tentang pemilihan jenis huruf nanti akan kami sampaikan bagaimana Bapak Ibu mengatur jarak antar baris dan kereting istilahnya kemudian tentang resolusi dokumen Bapak Ibu ketika menformat dokumen nanti harus disesakan beresolusi tinggi di atas 600 dp kalau bisa kemudian yang kelima tentang ini terkait sama jumlah halaman mungkin bisa ini juga dari segi layout bisa mengarahkan ke sana jika Bapak Ibu layoutnya bisa jadi kurang dari 100 mungkin bagaimana kita bisa mengatur agar artikel sebut nanti bisa minimal 100 nanti terkait dengan pengaturan jarak antar baris atau jarak antar komponen komponen artikel juga kemudian yang keenam ada kesen tampilan web ini terkait website dan sampol ini juga harus memiliki ciri khas atau berpenciri khusus ini memiliki poin penilaian tersendiri terkait hal itu kami paparkan juga aspek penilaian di akreditasi bahwasannya untuk ukuran bidang tulisan yang ketiga Bapak Ibu jurnalnya ukuran 4 poinnya 1 untuk tata letak yang konsisten 1 untuk tipografi 1 dan dari sini untuk komponen layout itu tidak seberapa kalau Bapak Ibu masih 5 antara 1 2 4 4 poin aja 5 tapi 5 itu juga akan berbaru ketika Bapak Ibu nilainya misal nilainya 70 dikurang untuk akreditasi sinta 2 kan 70 ketika Bapak Ibu nilai poinnya kurang dari 1 tetap juga tidak akan sinta 2 meskipun poinnya sedikit tapi cukup berpengaruh demikian dengan penampilan yang bagus akan memiliki daya pikat tersendiri atau daya ketika orang melihat itu enak jadi jurnal Bapak Ibu akan enak dibaca dan enak dilihat itu kuncinya dari Pak Lokman pernah bicara di sebuah workshop di BINUS bahwasannya jurnal yang baik adalah enak dibaca dan enak dilihat kalau enak dilihat itu kaitannya dengan tata letak layouting kalau enak dibaca terkait dengan sistem penyuntingan program apa saja yang dapat digunakan itu layout pada tahun 94-an ketika saat itu saya masih di penerbit buku saya juga memakai Adobe Pacemaker kemudian seiring dengan perkembangannya pada tahun 1999 ada keluar Adobe Edison versi 1 kemudian 2002 muncul Adobe Edison CS yang berseri sampai sekarang apakah MSB bisa digunakan setiapnya bisa alasan menggunakan SB sudah dioperasikan dan sebagian bisa kita sudah familiar dengan MSB termasuk program seribu sesita umat ini sekilas saja nanti kita lebih banyak di prakteknya tapi sekilas untuk menurut fitur-fitur yang Bapak Ibu perlu kuasai adalah tentang page setup jangan lupa Bapak Ibu ketika masuk harus pakai ini ya silakan Bapak Ibu buka MSB-nya kemudian pada posisi layout ini silakan Bapak Ibu klik di pojok ini pojok tanda sekirika ini atau pada pada situr margin nanti pojok sini atau pojok sini nanti akan muncul tampilan seperti ini pada tampilan seperti ini Bapak Ibu silakan diisi yang pertama klik pada papernya untuk pilihan A4 jangan lupa dipilih world document ketika Bapak Ibu tidak pilih world document bisa jadi nanti antar halaman pada satu file itu beda-beda bisa-bisa beda ukuran ada yang bisa A4 atau legal atau dan sebagainya kalau setup-nya tidak dipilih world document kita pilih A4 kemudian kita pilih A4 kemudian kita pilih world document dan oke selanjutnya pada margin kalau saya melihat untuk zona-zona yang ukuran A4 biasanya saya isi seperti ini untuk top-nya 4 kemudian bottom-nya 4 kemudian left-nya 3 rate-nya 3 kita pilih portrait kemudian sini yang normal dan world document bisa dilanjut selanjutnya tentang layout pada posisi layout ini adalah untuk pengaturan jarak either footer biasanya untuk bagian ini silakan Bapak-Ibu kalau komputernya masih awam bukan komputer Islam maksudnya itu belum diarabikan itu fitur ini tidak muncul kalau Bapak-Ibu untuk sering layout untuk text-text arab nanti fitur ini akan muncul ada pilihan apakah halaman dimulai dari left to right atau dari kanan ke kiri nanti ada pilihannya kalau kita layoutnya untuk full text latin kita pilih left to left to right kemudian ini ada pilihan different of and even maksudnya ini ketika kita kan untuk jurnal antara halaman ganjil dan genap biasanya hidup fiturnya beda untuk halaman halaman genap itu berisi atasnya itu kan untuk nama autornya kemudian di halaman ganjilnya hidupnya ada judul artikelnya jadi ketika itu berbeda maka pilihannya different out and even maksudnya ganjil dan dan genap itu tampilannya beda kemudian dipilih juga different space karena kita mengaduk pola ada siran atau tampilan awal itu berbeda dengan halaman terikutnya karena di depan nanti ada 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 tulisannya ada tulisan nama jurnal kemudian volume berapa DUI berapa itu hanya di halaman pertama maka dipilih different space different space kemudian ini tuh hidernya bisa diisi 2,8 bisa diisi kemudian tuh footernya antara 2 sampai 2,8 cm ini juga dokumen baru oke selanjutnya aturan teks bundaris juga bapak ibu harus lakukan teks bundaris itu tujuannya untuk agar layouting bapak ibu itu garis batasnya margin terluarnya kelihatan sehingga akan tampak ini setiap bentuk atau belum halaman tersebut pilihannya silakan bapak ibu nanti diguka di file kemudian kebawah option kemudian advance kemudian di kolom show show dokumen konten silakan bapak ibu klik nanti ada teks bundaris nanti di klik di sini setelah itu baru oke ini hasilnya kalau bapak ibu mengaktifkan teks bundaris nanti akan muncul seperti ini kalau di office 2003 nanti teks bundaris akan muncul dari atas sampai bawah kemudian pertimbangan pemilihan font font itu harus nyaman dibaca jika artikel menguat simbol transit arabic bersenya di ptki dipastikan font support untuk terjual tersebut dalam hal transit transit arabic sebaiknya tidak menggunakan danyu arabic dengan shortcut shift plus tanda besar tanda kecil dan selanjutnya karena itu akan terjadi missing font ketika bapak ibu copy text tersebut untuk metadata di DOJS prinsip-prinsip kejalanan artikel adalah pengaturan kerapatan antar huruf jarak antar baris dan jarak antar komponen untuk kerapatan antar huruf biasanya ketika bapak ibu mengetikkan sesuatu artik nasib artik paragraf normal biasanya tingkat kerenggang kerenggangannya seperti ini ada lubang-lubang besar ada lubang-lubang seperti ini ketika nanti kita kita berlakukan styling di pengaturan antar antar buruk nanti akan tertibuk penampilan seperti ini nanti ini prosesnya artikel dari bapak ibu yang mau dibenih cukup di berlakukan satu paragraf dulu saja jangan keseluruhan paragraf dari artikel cukup paragraf pertama saja silahkan di block kemudian bapak ibu klik di bagian sini ada font ada font kemudian di klik ujungnya ujung yang saya kursor ini nanti akan muncul terminal tampilan seperti ini selanjutnya silahkan bapak ibu untuk spacing pilihlah condensate kemudian ini diturunkan menjadi 0,3 atau 0,2 pokoknya jangan sampai jangan sampai utuh nanti akan terjadi kondensasi atau kerabatan sehingga nanti akan lebih mampat jadi gak ada lubang-lubang antar kerata baru oke tampilannya nanti akan seperti ini dari target tadi ini able to ini to nya bisa naik kemudian ini yang tadi semula buat the thing sama jansinger ini ada jarak ini bisa naik seperti ini jadi jarak akan lebih rapat jadi seperti ini seperti ini nanti kita praktekan di akhir sesi ini tidak kenalan mengapa kita perlu ada optimalisasi MS3 ya ini kemudian pengaturan jarak antarbaris ya ini sama silahkan Bapak Ibu taruh kursor kursor di artikel atau paragraf yang bersangkutan kemudian klik kanan klik kanan akan muncul seperti ini dialog seperti ini maka Bapak silahkan pilih klik paragraf setelah itu muncul dialog seperti ini maka langkah pertama adalah Bapak pilih untuk just v-nya ini untuk paragraf kita pilih just v kemudian untuk karena kita menjorok menjorok itu harus dipilih yang disini ini untuk pengaturan bahwa nanti kalimat pertama menjorok ke dalam berapa tingkat menjoroknya silahkan Bapak Ibu isi disini kalau saya biasanya 0,6 atau jangan sampai lebih dari 1 cm nanti terlalu dalam saya biasanya 0,5 sampai 1 cm saya isi 1 cm kemudian silahkan Bapak Ibu ini tujuannya apa ini yang after ini adalah mengatur jarak antarparagraf antarparagraf ada jidannya tidak terlalu rapat jadi antarparagraf kita isi 6 poin kita untuk untuk spasinya kita pilih exactly dengan dengan jarak 15 atau 16 saya sering seperti itu ini yang untuk before tech ini untuk apa kalau before tech ini tujuannya mengatur jarak paragraf dengan margin kiri karena artikel untuk untuk isi itu kita full kiri maka ini kita isi 0 0 kalau kita isi 1 nanti akan masuk 1 cm dari margin text 0 kemudian oke hasilnya seperti ini jadi kerapatannya lebih rapat daripada bapak ibu msutnya masih alami atau masih apa adanya selanjutnya pengaturan baris antarparagraf seperti ini caranya ini pengaturan untuk bisa contohnya untuk afrak untuk afrak bapak ibu silahkan di klik di bagian afrak kemudian di klik kanan nanti muncul paragraf klik paragraf kemudian akan muncul dialog seperti ini tadi saya sampaikan fungsi before and afrak adalah agar artikel paragraf tersebut menjorok berapa yang kita kehendaki kalau kita isi 2 cm nanti akan menjorok 22 cm kemudian kita karena afrak itu lurus tidak ada menjorok ke dalam tidak ada target pertama yang menjorok ke dalam kita isi none none karena tidak tidak pakai first line kemudian afternya kita isi 6 oke akan disini seperti ini tadi kita isi 2 cm akan masuk ke disini 2 cm bisa dipahami kalau bapak ibu di afternya diisi 1 cm nanti akan masuk ke sini 1 cm ulangi lagi ya ini ya ini kita isi misal ini 2 cm 2 cm maka hasilnya akan dari sisi kiri masuk 2 cm dari sisi kanan 2 cm karena kita isi 0 maka yang masuk adalah cuma 1 sisi saja ini masuk ke sisi kiri dari kiri masuk 2 cm ini pengaturan untuk after satu lagi-lagi ya ini untuk spacing karena after itu kita spacingnya rapat saya cenderung untuk menggunakan kita pilih single ini single hasilnya seperti ini spasinya rapat menyorok 2 cm nanti jarak antar dengan sesudahnya 6 6 poin selanjutnya cara Bapak-Ibu membuat sirahan tadi sirahan kita kasih alokasi untuk bottomnya 4 cm dengan antara kemudian dari atasnya 2,8 jadi spacenya ada ruang sekitar 4 dikurangi 2,8 sekitar 1,2 cm silahkan Bapak-Ibu klikkan yang langkah pertama adalah disiapkan file logo dari jengah yang kesempatan kemudian klik bagian atas ini klik 2 kali nanti akan muncul tampilan seperti ini di atas ini ruang untuk space area sirahan selanjutnya Bapak-Ibu silahkan klik picture tujuannya untuk menginsert atau mengambil dari mengambil logo nanti akan diarahkan kepada folder yang Bapak-Ibu punya misalnya logo jurnal psiko islamica kemarin di acara di contohkan seperti ini klik nanti akan muncul baru insert oke nanti akan tampil seperti ini kenapa tampil seperti ini karena tadi di awal di option place place folder-nya kita aktifkan nanti sehingga munculnya seperti ini bagian cara memunculkannya Bapak-Ibu klik di sini di bagian ini ujungnya kemudian selanjutnya klik see more kemudian pilih text wrapping kemudian di klik in front of the tag atau behind the tag oke maka akan muncul seperti ini selanjutnya Bapak-Ibu tinggal di klik di objeknya nanti ditarik disesuaikan ukurannya intinya ketika memperbesar atau memperkecil Bapak-Ibu harus fokus di ujung-ujung ini ujungnya di atas kalau yang di tengah ini haram karena akan mengalami penyusutan yang tidak proporsional jadi harus yang ditarik besar-kecil adalah yang di ujung ujung-ujung ini bisa ditarik di kesikan di kanan hasilnya seperti ini tinggal Bapak-Ibu pilih logonya mau di kanan atau di kiri itu selera dari dari kesempatan kesepakatan Bapak-Ibu di masing-masing redaksi ada yang bisa boleh ditaruh kiri boleh ditaruh kanan ketika seperti ini ketika posisinya di tag aktif ini tampak akan kabur karena posisinya di dalam di dalam either footer jadi ketika ingin mengaktifkan harus di klik dua kali dua kali baru bisa di pindah seperti ini cara lain untuk mengatur agar tidak terhiden ini untuk option-nya kita pilih show picture episode-nya kita non-aktifkan untuk komponen-komponen full tag seperti ini bisa nanti ada tambahan ada ditambah dengan lisensi ada yang lain ini intinya seperti ini ini tampilannya ini yang apa yang biasa ini yang sudah yang tadi sudah kita kita atur kerapatan antar garis kita langsung ke sesi praktek silakan Bapak Ibu apakah bisa mengikuti untuk tampilan MSB saya Pak Iuris bisa lihat belum untuk MSB-nya sudah belum belum oh saya ulang lagi saya ulang lagi saya share screen dulu ya kita sebutkan untuk penaturan pertama adalah penaturan page setup silakan Bapak Ibu diklik di posisi layout ini ada layout setelah itu kita pilih sini page setup boleh lipat sini boleh lipat ini sama saja kalau kita klik sini akan muncul seperti ini langsung kita pilih kita isi 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm kemudian untuk penaturan builder footer-nya kita pilih sini pilih layout ya kita centang different out different space kita isi 2,8 misalnya sini 2 cm oke tampilnya seperti ini kemudian yang saya sampaikan tadi pengaturan di option-nya untuk memunculkan garis batasnya itu opsional boleh ya boleh tidak kita pilih sini balik file sini ada option apakah ini tampak oleh Bapak Ibu tampak Pak tampak ya saya ulang lagi ini ada advance silahkan Bapak Ibu ke bawah ini kan ada ini bundaris so text bundaris terus ya ini tadi jangan dicintang ya yang picture placeholder jangan dicintang kalau dicintang nanti gambarnya yang kita insert nanti hidden sebaiknya tidak usah di insert biar terbuka aja kemudian baru kita klik oke akan muncul seperti ini selanjutnya Bapak Ibu masukkan untuk contoh artikelnya yang mau di diketik apa dimasukkan saya buka dulu apakah masih terlihat Pak Ibu apakah masih terlihat yang baru belum Mbak belum ada biarin dulu kemudian kembali ke sini lagi masih apakah sudah terlihat terlihat ini yang lama Pak ini yang lama ini untuk pengaturan contohnya kita masukkan ke sini untuk misalnya ini judulnya ini judulnya kemudian yang pertama adalah memunculkan pengaturan tadi ya pengaturan ini harus banyak buka-buka ini sebentar ya sebentar ya sebentar ya 0,3 misalnya nanti akan tampil seperti ini saya tampil lebih saya ulangi lagi ya sisi 0 ya sisi 0 itu ini 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 ketika kita ganti klik dan kita kodensi 0,3 merapatan seperti ini merapatan antar antar katanya grupnya ini pertama kemudian pengaturan antar antar ibu taruh di 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 ini boleh tinggal boleh kalau ekstra saya untuk ini jaraknya sekitar tergantung dari jarak kita kira tergantung misal atau ini untuk aturan kerapat baris kemudian kerapat 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 kemudian kita isi ketika kita isi 2 cm 2 cm nanti akan masuk ke tengah 2 cm 2 cm seperti ini 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 masih belum justify kemudian kita justifikan seperti ini hasilnya saya tunjukkan seperti ini karena tadi kita menjorokkan masuk 2 cm 2 cm jadi itu kembali ke selera Bapak Ibu mau disepakati bentuk lewatnya seperti apa jadi caranya seperti ini kemudian untuk judul misal judul sebelumnya kita tentukan dulu judulnya seperti apa misalnya judulnya kita fontnya kalibri kemudian size-nya 14 kemudian pool untuk judul bisa diatur juga apakah nanti Bapak Ibu formatnya rata kiri atau center kita ini contohkan untuk rata kiri misal ini kurang gede misal di buat 16 misal seperti ini ini juga Bapak Ibu bisa atur nanti jarak antar ini berapa biar otomatis misal ini namanya misal kita kita langsung simulasi huruf untuk penulis mungkin lebih kecil misal 12 seperti ini kemudian untuk afiliasi afiliasinya ini ini untuk contoh saja ini kita font untuk nama ukurannya 12 untuk afiliasinya kita kali B ukuran 10 10 tidak full bisa ini juga sudah tambah seperti ini masih belum bagus Bapak Ibu bisa mengatur jaraknya kita sepaketnya jarak antar judul dengan autor itu berapa space-nya jadi nanti kita tidak boleh pakai enter seperti ini nanti akan muncul kosong seperti ini tidak boleh silakan Bapak Ibu buat dibuat semacam styling ketika Bapak Ibu sudah menyepakati fontnya seperti ini silakan Bapak Ibu klik di sini ini ada 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 new style new style klik new silakan dinamai judul paragrafnya berapa bisa jadi kita pilih single dengan autor berapa space misalnya 12 kemudian seperti ini oke jadi Bapak Ibu ini sudah ada punya style ketika Bapak Ibu nanti di artikel yang lain Bapak Ibu tidak usah membuat ini lagi bisa diterapkan di artikel berikutnya ketika kita masukkan entry tinggal ketika ini klik judul akan judul misalnya terus judul nanti juga ikut style judul seperti ini ini normal kemudian untuk nama kita pilih hurufnya apa misalnya kita hurufnya contohnya kalibis aja kemudian size nya 12 kemudian pull kemudian kita atur kalau semacam ini kira-kira bagaimana kemudian kita atur kerapatannya pada berapa jarak antar paragrafnya dengan afiliasinya kita rapatkan saja tanpa jarak kemudian ini single 0 kemudian afiliasi dengan abstract kita kasih jarak juga misal jaraknya 12 jaraknya mungkin 18 kita pilih single oke seperti ini selanjutnya tinggal Bapak Ibu membuah stylingnya silahkan ini di klik di tempat yang kita kendaki kita klik ini new style kemudian kita kasih nama author author names kemudian oke kemudian ini untuk afiliasi afiliasinya kasih nama juga new style kita kasih nama afiliasi oke seperti ini jadi ketika Bapak Ibu nanti untuk artikel berikutnya kan ketika kita masukkan tinggal mengikuti ini saja ini sudah ada judul sudah ada author names ada afiliasi ketika Bapak Ibu salah ngeklik juga hasilnya akan salah style misal untuk judul kita klik afiliasi tampilannya akan seperti ini maka untuk judul kita klik judul ketika author name kita klik author name ketika abstract untuk abstract tadi abstract sudah kita pola ini juga tinggal kita namain ditaruh ditaruh kursor disini disini new disini dikasih nama abstract sudah ada ya untuk afiliasi sudah ada tadi sudah kita namain kemudian yang isi sekarang ini yang isi tadi seperti tadi caranya Bapak Ibu tentukan fontnya dulu fontnya yang kita contohkan ini aja kalibri misal 12 kemudian menjoroknya berapa menjoroknya berapa cm menjoroknya pakai ini kita pilih first line first line kita pilih 1 cm kemudian jarak antar paragraf 6 poin kita pilih ini exactly 15 oke seperti ini kita pilih just the way seperti ini selanjutnya Bapak Ibu silakan dinamai sini sekalian di pojok sini new style di klik konten konten oke jadi ini sudah sudah ada style disini sudah ada template disini Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk selanjutnya misal ini ketika afrak Bapak Ibu salah klik bisa dikalki konten maka akan jadi style konten ketika diklik di kolom afrak jadi afrak demikian juga ketika yang untuk paragraf pertama yang harusnya paragraf Bapak Ibu salah ketik disini maka akan salah tampilan maka harus klik konten maka tinggal menajukan jadi dengan hasil ini konsistensi antar paragraf antar artikel nanti akan terjaga karena Bapak Ibu sudah punya pola disini jadi Bapak Ibu ketika mengedit jangan disini disini juga misal untuk konten disini diganti ini format ganti font fontnya diganti fontnya diganti font ini misal fontnya diganti font new roman misal tidak oke nanti jadi ketika editan disetail maka hasilnya akan berubah secara otomatis kira-kira seperti itu gambarannya kemudian untuk subjudul subhead misal kita fontnya juga sama kita kita bold kita kasih ini 12 atau 14 kemudian jarak antar jarak antar komponen depannya mungkin 12 ini 6 kemudian ini single seperti ini jadi tinggal kita namai namai sebagai subhead 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 A misal seperti ini ketika Bapak Ibu mengedit misal ini tidak ingin center ya mau direpas menjadi center diklik ini juga modifikasi ini dipilih center aja center oke maka akan center dan seterusnya jadi ketika Bapak Ibu punya seperti ini isawah nanti akan terjaga terjaga konsistensinya kemudian untuk membuat header footer ini sekarang salah selesai silakan Bapak Ibu klik di sini di atas klik dua kali akan muncul seperti ini seperti ini silakan Bapak Ibu klik di sini picture picture di sini nanti akan diarahkan ke folder bapak Ibu foldernya misalnya ini kita contohkan saja ini masuk sini seperti ini tinggal ditarik pojoknya kalau seperti ini tidak bisa digeser karena posisinya in inline maka kita ubah posisinya menjadi inline before before tag atau behind tag more tag kemudian ini text wrapping kita pilih in front the tag geser geser kita taruh pojok di sini misal kemudian silakan Bapak Ibu di sini diisikan isi nama kemudian diisikan Silahkan Bapak Bu diatur seperti mengatur paragraf di klik kanan paragraf ini. Oke, ini masih ada tab-nya. Bisa di-mengerti Bapak Ibu? Kita tadi belum mengatakan pengaturan antara judul dengan bidir. Oke, mengeditnya di mana? Kita klik di sini, kemudian judul, kemudian modifikasi, format, paragraf. Kita atur jarak dengan garis batas atasnya berapa, misal 36. Seperti ini. Apakah kita ingin italic, ingin rata kiri atau center? Kita ubah. Kita left. Sampai sini bisa dimengerti, sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya tentang bagaimana untuk mengatur di halaman kedua. Monggo. Silahkan Mas Yuris, mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan. Kadang-kadang ada yang mungkin mau disampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan lanjut ke materi- materinya. Sebetulnya kita lanjut dulu, Pak Yuris. Lanjut ya. Ini untuk halaman, misal ini kita diagak sama saja ya. Ini pura-puranya masih posisi belum di-stelling ya. Kalau posisi belum di-stelling, posisinya clear all dulu, normal seperti ini. Ini cara kerja Bapak Ibu selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti ini. Pura-puranya ini masih asli ya. Tinggal Bapak Ibu klik di tempat yang sudah kita sepakati tadi. Kalau ini style-nya konten, maka ini di-klik konten seperti ini. Nanti akan terpola dengan sendirinya. Bisa jadi ada paragraf kutipan langsung yang cukup panjang misal. Contohnya ini, kutipan, kita buat spasinya single. Kemudian ini dibuat menjorok tanpa first land. Jadi tanpa first land berarti non. Ini non. Kemudian menjorok berapa senti? Berarti menjoroknya satu. Menjoroknya satu. Nanti hasilnya seperti ini. Paham ya? Ini yang contoh untuk kutipan langsung. Iya. Selanjutnya bagaimana? Kita namanya di sini. Kita klik yang new style, yang paling ujung. Langkahnya ditaruh di tempat yang mau kita namakan. Klik saja di sini. Kemudian ini new style. Kita klik kutipan. Kemudian kita klik oke. Jadi ketika ini ada kutipan lagi, kita klik kutipan saja. Kutipan. Akan masuk dengan sendirinya. Otomatis. Jadi dengan ini, isawah, artikel Bapak-Ibu akan rapi. Seperti ini. Bisa dipahami? Sekarang untuk penulisan header footer pada halaman kedua. Ini Bapak-Ibu, efek Bapak-Ibu tadi memilih out and even different. Out and even itu seperti ini. Halaman satu ada namanya. Di sini nggak akan sama. Nggak terpengaruh. Karena tadi sudah kita pilih antara ganjil berbeda. Antara halaman pertama dan halaman lainnya berbeda. Maka hasil seperti ini. Kita lanjutkan biar muncul di halaman berikutnya. biar muncul sampai halaman tiga. Sudah. Sekarang Bapak-Ibu membuat kolom number dulu aja. Biar di sini kelihatan halaman satu misal. Silahkan di kolom insert. Kemudian page number. mungkin kita pilih pilihan yang bottom page. Kalau saya pilih yang posisi tiga. Client number three. Seperti ini. Sebentar. Coba lagi. Oh ya. Coba lagi. Insert page number. entry. Ya, di sini. Ini ada semacam gangguan ini. Harga munculnya angka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di halaman kedua, kita lanjutkan untuk insert number juga. Insert, terus number, kita botong, kita yang client 3 tadi ya. Ini kebetulan di MSB saya ada agak kendala, ini biasanya ini muncul angka. Muncul angka nanti kita Bapak-Ibu kemudian dimasukkan di sini untuk misal untuk ada halaman copyright, misal untuk halaman satu. Kemudian yang untuk halaman dua, di sini diisikan nama jurnanya misal. Terima kasih. Nanti hasilnya seperti ini. Ini ada kendala di laptop saya, ini biasanya tidak seperti ini, ini harusnya muncul angka. Nanti mungkin setelah di restart akan muncul lagi. Selanjutnya untuk leadernya, silakan Bapak-Ibu klik di sini, di atasnya, di halaman dua, klik atas dua kali. Silakan isikan nama autornya. Tim autor. Tim autor. Kemudian untuk judulnya, kita masukkan untuk kalimat itinya saja, kita masukkan ke halaman tiga. Kalimat tiga, nanti rata kanan. Ya. Rata kiri. Selanjutnya, Bapak-Ibu silakan ini di modif fontnya apa, silakan di pilih sendiri. Untuk font, diusahakan berbeda dengan font konten. Kalau font kontennya semacam time seperti ini, untuk leadernya diusahakan font yang tanpa kaki ya, yang sans serif misal. Ganti fontnya home, diganti dengan kalibri, ya. Di sini diganti dengan kalibri juga, biar tidak sama. Seperti ini. Ini juga bisa kita buat style, ini klik di sini, karena Bapak-Ibu dinamai. Di sini dinamai header. Header author name. Oke. Di sini. Header. 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 Berarti Bapak-Ibu. Ini juga kita bisa buat variasi. Untuk alaman, untuk header nama, apakah pakai garis bawah atau tidak. Kalau ingin ada garisnya, di edit di sini. Klik dulu. Kemudian header author name, klik di sini. Modifikasi. Kemudian klik pada posisi border. Ini kasih garis bawah. Kemudian jaraknya dengan teks berapa, option-nya di sini. Kita pilih 4 poin. Oke. Akan menjaga seperti ini. Juga lagu adalah sama pada nama. Ini kemudian kita klik di sini, modifikasi. Kemudian border. Para bagian bawah. Option. 4. Oke. Ini akan muncul, akan tampak ketika page border Bapak-Ibu dihilangkan untuk sementara. Silakan kita masuk ke sini. Option. Option, termasuk ke advanced. Kemudian text boundary-nya dihilangkan. Maka tampilannya seperti ini. Jadi, untuk alaman 2, ini ada garisnya. Muncul seperti ini. Ke sini. Muncul seperti ini. Bisa dilanjutkan? Mas Yuris. Baik, Pak Irmi. Ini ada pertanyaan dari Pak Tutariono. Bagaimana cara memunculkan kotak atau batas fel? Kota batas? Untuk memunculkan kotak atau batas fel. Mungkin yang garis-garis. Saya ulangi lagi. Langsung sampai kita perhatikan. Ini kan nggak muncul ya. Sekarang kita klik file. Kemudian option. Mungkin tampilan di komputer Bapak-Ibu. Nggak sama. Ini file option. Kemudian di sini advance. Kemudian di sini di kolom show document content kita aktifkan text boundaries-nya. Text boundaries. Oke. Seperti ini. Nanti akan muncul batasnya. Ini berarti batasnya. Jadi antar komponen tidak boleh ada enter kosong. Kalau ada enter kosong nanti akan muncul seperti ini. Misal. Ini. Ini namanya ada enter kosong. Seperti ini. Jadi tadi sudah kita program antar komponen ada penjaraannya. Seperti ini. Ini ada batasnya. Batas untuk ruang text sampai sini. Ini batas untuk enter. Ini ada kesalahan tampilan. Ini harusnya munculnya halaman. Ini nggak tahu. Mungkin ada yang lain. Ini masih satu kolom deh. Nanti yang untuk dua kolom bisa kita lanjut sebentar. Bisa dilanjut? Silahkan Pak. Ya lanjut ya. Biasanya yang untuk konten kita kan dua kolom. Karena untuk A4 itu kan space-nya terlalu luas. Kalau kita ber satu kolom juga pilihan boleh. Tapi bacanya nggak enak. Dari kiri ke kanan cukup lebar. Kita blok sini aja dulu misalnya. Langsung kita blok yang bisa sampai-sampai sini. Langsung kita layout. Kemudian kolom. Kolomnya kita pilih to. Ini jaraknya kan terlalu lebar. Kita pilih di sini. Sebentar. Kita klik belajar dulu. Ini jaraknya lebar. Maka pengaturan kolomnya kita di klik di sini. Di kolom. More kolom. Ini jarak antar kolom. Ini kita klik 0,7 atau 0,8 misalnya. Oke. Seperti ini jaraknya kan tertata seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang untuk margin kiri tadi kita sepakai 3 cm. Untuk abstraknya kita tadi menjorok 2 cm dari marginnya. Hasilnya seperti ini. Untuk menjoroknya first line-nya 1. Takian seperti ini. Kemudian. Biasanya untuk kutipan. Kalau di tempat saya melihat itu. Fontnya kita buat beda. Size-nya misal. Pengeditannya di mana? Edit-nya di sini. Di klik di sini. Modifikasi. Kemudian size-nya kita turun menjadi 10. Oke. Seperti ini. Atau kalau terlalu kecil. Kita naikkan lagi. Modifikasi size-nya 11. Biar ada perbedaan antara itu kutipan dan konten utama. Kalau Bapak-Ibu seperti ini. Ini nanti kerjanya bisa lebih cepat lagi ketika kita bikin shortcut. Shortcut seperti ini. Untuk konten kita klik ujungnya. Modifikasi. Kemudian format. Shortcut key. Dikasih. Misal control 1. Nanti dikit-dikit sendiri ya. Kalau control 1 itu apa? Assign. Close. Oke. Kita normalkan dulu saja sebelumnya. Kita normalkan kembali ke tanpa style. Untuk biar kita clear. Caranya gini. Bapak-Ibu tadi kita seperti control 1 adalah isi ya. Control 1 isi. Seperti ini. Jadi Bapak-Ibu gak usah mikir lagi jaraknya berapa. Langsung ketika control 1 akan terjadi bentuk style isi. Bisa dimengerti ya. Kemudian misal kutipan. Kutipan kita kasih kode berapa. Klik ujungnya. Modifikasi. Kemudian format. Shortcut key. Kita isi control 2. Send. Close. Oke. Ketika Bapak-Ibu control 2 akan tentu sebagai style kutipan. Ini lebih cepat. Lebih mempermudah kerja Bapak-Ibu dalam melayout. Jadi gak memikir ini jaraknya berapa. Poin berapa tadi. Ini control 1. Control 2. Kemudian ini juga. Kalau dipercantik seperti ini juga boleh. Ini abstractnya. Ini ada. Ada. Ada warnanya bisa dihilangkan di sini ya. Bapak-Ibu bisa diklik di sini. Setelah lagi modifikasi. Abstractnya dihilangkan. Format. Border. Setting. Settingnya diisi none. Diisi putih. Ini oke. Kok gak hilang sebentar ya. Ulangi lagi. Modifikasi. Format. Burger. Oh ini masih terpilih ini. Oke. Ya. Ketika ingin ada warnanya. Kita klik di sini. Kita klik di asraf. Kemudian klik modifikasi. Kemudian kita pilih format. Kita pilih border. Border adalah garis. Setting adalah warna isi. Kita pilih. Setting isinya apa. Isi warna merah. Atau warna ini. Orange. Bisa. Oke. Maka. Sekarang akan muncul warna orange. Silahkan Bapak-Ibu dikreasikan. Ini intinya. Dasar-dasar untuk melihat. Untuk masalah hasil kreasi itu. Tergantung dari kreasi Bapak-Ibu semua. Kemudian ketika ini sama. Ketika jadis subit mau diwarnakan. Kita bisa di klik di sini. Modifikasi. Kemudian format. Kemudian ini. Di sini ya. Di sini. Sebentar ulangi. Format ini otomatiknya diganti. Otomatiknya diganti bisa warnanya biru. Biru longer. Atau oke. Akan seperti ini. Jadi semua Bapak-Ibu nanti akan muncul seperti ini. Misalnya di selanjutnya. Misalnya. Metode. Kita klik di. Di subit. Subit. Subit A. Metode. Seperti itu. Dan seterusnya. Yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwasannya untuk penempatan, penempatan gambar atau tabel itu di atas atau di bawah tidak boleh di tengah-tengah. Di atas atau di bawah tidak boleh di tengah-tengah. Bentar saya contohkan. Saya contohkan. Kembali ke. Kembali ke. Sebenarnya. Tunggu kan ini. Sebenarnya. Contohkan. Tunggu kan ini. selamat menikmati saya kehilangan sebentar dokumen 2 selanjutnya lagi saya screenshot share screen dokumen 2 misalnya kita contohkan disini ada 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 tabel ini karena kita tadi berubah lagi seperti ini ya Bapak Ibu kalau membuat tabel usahakan di bawah atau di atas tidak boleh di tengah contohnya seperti ini ini ditaruh di disini misalnya ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tidak boleh posisi di posisi di posisi di tengah seperti ini harus di atas atau di paling di bawah ketika posisinya membingungkan silakan Bapak Ibu yang atasnya ini ditambah teks lagi diambilkan dari teks yang di bawahnya lagi biar ini menjadi turun biar menjadi turun jadi diambilkan dari teks di tengahnya hal ini bisa dilakukan karena Bapak Ibu untuk penyebutannya kan sudah jelas ini tabel berapa tabel berapa jadi tidak boleh di teksnya menyebutkan tabel di bawah tabel di atas karena akan membingungkan dari segi pembacaannya jadi dituliskan angkanya jadi meskipun tidak sesuai di halaman yang bersambungkan bisa fleksibel bisa di atasnya atau di bawah seperti itu ada yang lain? ada yang bertanya Pak Elmi ya dari Ibu Sukma bertanya bagaimana memunculkan trek dalam paper yang sudah direvisi oleh autor trek apa? trek oh itu itu kan masa sih bentar saya ulangi lagi saya ulangi dulu saya share screen jangan di sini untuk memujakan trek silakan ini apa apakah sudah muncul share screen saya sudah Pak Elmi ya memunculkan trek trek silakan direview sini klik ada review ada ada trek ini di klik di sini di klik all markup all markup nanti kalau itu naskah itu sudah maksudnya kalau artikel itu masih belum di clear belum dihilangkan editannya nanti akan muncul di sini karena artikel ini sudah dibersihkan dari autor oleh editor jadi tidak muncul saya ulangi saya carikan lagi karena kebetulan misal untuk caranya ini saya ulangi lagi ini layarnya ketutup untuk reviewnya di klik posisi review review kemudian all markup akhirnya di dimunculkan jadi nanti akan muncul komennya seberapa ada editingnya ada perubahannya sampai di mana ini kebetulan di artikel saya ini yang simulasi ini sudah trekkingnya sudah dimatikan sudah final jadi saya ulangi lagi untuk proses layout diusahakan file yang sudah benar-benar final jadi trekkingnya sudah kita matikan ketika itu dimunculkan nanti yang pertama ketika diturnitin itu akan double deteksi lagi akan terjadi pengulangan kata-kata jadi hasil akhirnya untuk hasil akhir untuk trekkingnya sudah kita matikan dengan cara klik accept all all change and stop tracking kalau artikelnya masih berupa dalam proses review nanti akan masih tampak di sini caranya diaturkan di sini di all markupnya all markup nanti akan muncul seberapa tingkat perubahan yang dilakukan oleh autor dan proses perjalanan dari berbaikanya mungkin itu Pak jadi caranya lewat sini review diaktifkan dinyalakan all markupnya nanti akan kelihatan mungkin bisa dikirim ke saya artikel yang masih mentah biar kelihatan nanti saya bukakan di sini Mas Yoris kebetulan ini laptop saya habis saya install nanti gak ada file mentah di sini file-nya ada di hadis yang lama baik Pak sudah terjawab Pak mungkin ada pertanyaan dari Buzukma bisa lanjut lagi atau ada pertanyaan lagi barangkali Pak ini ada yang bertanya dari Pak Adila bagaimana cara mencantumkan DOI di Hidr apakah angka DOI-nya harus juga aktif Pak untuk angka DOI untuk angka DOI kalau Bapak Ibu selaku editor sebuah jurnal itu bisa dilihat dari nomor register masing-masing naskah jadi sebelum Bapak Ibu bisa mengisikan angkanya karena kebetulan saya harus login dulu ya sebentar saya login ke jurnal kami saya sebentar ya misal saya login dulu ke jurnal kami saya contohkan DOI itu diambil dari mana saya login dulu sebentar saya share screen dulu saya share screen dulu Bapak Ibu yang saya hormati angka DOI itu diambil dari angka ini ID ID-nya ini ada 962 967 1176 itu nanti angka DOI-nya kalau Bapak Ibu memakai pola DOI yang pakai angka register-nya ada juga DOI yang menggunakan nomor ring halaman jadi DOI yang artikel ini blablabla dot 1 sampai 16 itu itu nanti yang menentukan dari layout-nya nanti kalau yang memakai pola yang standar yang bagus yang default biasanya pakai angka ini nanti diambil angka 962-nya berarti artikel yang berjudul ini nanti DOI-nya 9 setelah prefek kemudian ada nama jurnal apa 4 jurnal semisal nama jurnal singkatannya ABC kemudian C1 nomor I1 kemudian IT9662 jadi sebelum Bapak Ibu publish ketika meleot ini bisa dicantumkan angka DOI-nya bisa dimulai Bapak Ibu Bapak Ibu ya saya hormati bisa dipahami terima kasih Pak Elmi intinya Pak Adila untuk DOI-nya tidak harus belum aktif pun tidak masalah yang penting formatnya yang disampaikan Pak Elmi tadi bisa Bapak Ibu aplikasikan ke layout jurnalnya begitu silahkan Pak Elmi mau dilanjut lagi ya sebentar sekarang kembali ke tadi ke sini tadi sudah sampai pada pembuatan tabel sebentar tabel sekarang untuk selanjutnya tentang membuat daftar pustaka kita copykan ke artikel yang ada saya tutup dulu kita share screen lagi anggap saja ini menggunakan mendele ini kebetulan artikel ini tidak menggunakan mendele jadi ketika di blog masih masih belum ngeklik jadi belum mendele untuk daftar pustaka Bapak Ibu juga punya pilihan apakah data pustakanya mau dibuat dua kolom atau satu kolom kalau dua kolom seperti ini kalau satu kolom ya tinggal kita buat satu kolom misal kita langsung ke kolom one seperti ini jadi untuk data isinya kita tadi di subit A misal ini kita clear dulu style-nya maksudnya biar masih posisi asli biar mudah untuk menjelaskan Bapak Ibu jangan saya hormati untuk membuat data pustaka biasanya formatnya itu baris pertama itu di atas kemudian baris kedua agak menjorok itu namanya polanya pola hanging hanging itu kita contohkan di sini hanging kita pulak dulu misal sampai sini aja kemudian ini paragraf ini ini ada pilihan selain itu untuk paragraf konten kalau hanging itu untuk data pustaka kemudian untuk numbering untuk numbering pembahasan 1,2,3,4 biasanya pakai hanging ini pakai hanging kemudian menjoroknya berapa cm misal 2 kalau oke ini kalau data pustaka spasinya tunggal kemudian jarak antar jarak antar data pustaka kita buat 6 oke seperti ini ya seperti ini kemudian fontnya kita samakan misal contohnya tadi fontnya time you roman time you roman time you roman 12 misal seperti ini kemudian justify nya diatur dulu kita full justify seperti ini ini proses hanging ini ada baris pertama rata kiri di atas kemudian baris kedua mengikuti namanya ini hanging selanjutnya adalah proses penamaan style seperti tadi di klik di objek yang kita buat kemudian di klik di new new style kemudian kita namai reverence ya muncul reverence jadi ini yang masih asli kita klik reverence akan terformat dengan sendirinya ya karena ini tidak menggunakan mendele maka semuanya akan tegak tapi kalau mendele siapa sudah tersepa sendiri mana yang menarik mana yang tegak ini ini kita klik di referen jadi jadi sudah genap dari depan sampai belakang ini sudah saya jabarkan semuanya semuanya kembali kepada kreativitas rasa seni dari bapak ibu semua jadi masing-masing tahap bisa di edit lewat lewat sini lewat stylingnya ini di edit dari sini kalau mau mengedit fontnya juga dari sini di tool ulang lagi saya contohkan klik objek yang kita mau ganti kemudian kita klik lokasi style-nya modifikasi kita ganti hurufnya fontnya kita ganti tone time yuruman ukurannya ganti apakah misalnya 16 oke akan terganti dengan sendirinya terkait dengan posisinya apakah center atau rata kiri atau rata kanan juga lewat sini meditnya modifikasi center center atau rata kanan kita ke rata kanan dan kita oke jadi rata kanan dan seterusnya ini juga sama namanya kita rata kanankan bisa juga tidak harus di rata kiri afiliasi modifikasi rata kanan ini ada yang terlupakan terkait korespondensi autor autor korespondensi itu juga penting karena catatan dari asesor agitasi bahwasannya pada jurnal kami dulu belum ada korespondensi autor diminta untuk melengkapi kita kita ikuti misal disini kita kasih ini yang mungkin yang orang-orang yang menjari korespondensinya mungkin Pak Yuris kita masuk ke sini kita referen referen semudah kurang lagi referen kemudian kita footnote footnote yang manual ini sudah keluar kita edit lagi referen kita kita footnote kita atur kita pilih yang simbol simbol kita pilih misal kita pilih yang bintang ini jadi ini akan muncul disini bahasanya Pak Yuris itu speaker responding author kita tulis koresponding author Yuris email emailnya jangan lupa tulis emailnya terus dilanjutkan dengan afiliasinya misal bisa lengkap sanggol bumi misal yang menyanggah dunia jalan kahyangan nomor 117 dari Alengko 222 harus seperti ini ini juga bisa dibuat formatnya fontnya apa pokoknya misal kita pakai time you roman time you roman kemudian paragrafnya single menjorok menjorok berapa kita pakai first line first line satu oke nanti seperti ini kemudian kita klik just test the fake seperti ini jadi nanti tampilannya seperti ini bisa diikuti ya jadi komponennya seperti ini kalau mau ditambahkan krotologis krotologi dari artikel juga bisa diatasnya seperti ini misal disini ditambahkan artikel formal ada berapa kemudian publish bisa dimasukkan disini kemudian stylenya bisa diubah sendiri biar tidak mengganggu pemandangan secara keseruan cukup size-nya dipekecil misal 8 ini channel saja subscribe admin kapan revisit kapan abisnya kapan jadi seperti ini ini juga bisa dikasih style biar Bapak Ibu punya 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 pola nanti di sini new diketikan art ke pin jadi disini sudah lengkap jadi Bapak Ibu ketika memulai artikel kedua Bapak Ibu menggunakan template ini yang sudah Bapak Ibu gunakan pertama tinggal memasukkan sedikit-sedikit kalau Bapak Ibu memasukkan semua nanti ini akan berantakan Bapak Ibu akan kehilangan jejak jadi memasukkannya perseksi saja dimasukkan misalnya kita buang buang-buang semuanya disisakan satu paragraf saja disisakan satu paragraf disisakan satu paragraf sudah Bapak Ibu kopikan artikel kedua dimasukkan ke sini kuncinya ketika mengkopi dari file lain jangan dikopi keseluruhan tinggalkan satu titik atau satu huruf atau satu kalimat sehingga kejelekan bawaan file mentah itu tidak akan merusak sel ini misal katakanlah contoh saya contohnya saya saya keluar dulu saya masuk ke artikel ini ya ini jadi ngebloknya jangan semuanya saya share share screen dulu saya share screen dulu ini ya ini contohnya artikel yang Bapak Ibu mau masukkan artikel yang kedua Bapak Ibu ketika kopinya dengan semuanya ketika lebih dari satu ketuk ini nanti nanti karakter file yang ini akan terbawa ke dalam jadi ketika kopinya harus disisakan paling tidak dikurangi satu huruf saja ke sini copy baru dimasukkan saya tutup dulu side screennya kembali ke halaman layout Bapak Ibu masukkan ke sini jadi tidak akan membawa yang keburukannya yang dari file luar kita contohkan kalau diambil secara penuh misal secara penuh bisa di copy secara penuh secara penuh kembali ke sini lagi bisnis bisa jadi akan memasukkan kebetulan ini sudah tidak bermasalah bisnis ini akan berantakan jadi usahakan wapinya tidak penuh jadi nanti 3.000 masukkan tinggal selanjutnya tinggal klik konten jadi artikel kedua akan sama dengan artikel pertama selanjutnya tentang perapian antar baris seperti ini ini kan jarak ini kan lebih joncing bagaimana untuk merapikannya Bapak Ibu harus di edit per kasus tidak boleh di edit di di setelnya seperti ini misalnya di block kemudian paragraf spasinya bisa dikurangin atau ditambah 14,5 misalnya jadi ini dinaikkan lagi 14,7 akan lebih sejaset dinaikkan lagi 14,8 sama jadi ini balance antara margin bawah kolom 1 dan kolom 2 itu sama jadi proses yang lama itu proses perapian ini jadi akan rapi seperti ini atur bawah sama kemudian untuk menghindari lubang-lubang seperti ini Bapak Ibu juga bisa mematah kalimat kalimat ini harus berdasar cara pemataan yang benar panduannya lewat kamus bahasa inggris kalau saya misalnya saya contohkan ini kata separatis boleh dipatah di sepukata yang keberapa misalnya kita copy saya setelah dulu saya kembali share screen di sebentar ya sebentar apakah Bapak Ibu bisa melihat tampilannya apakah bisa melihat share screen saya bisa yang ini kita klik kamus online meriam webster meriamwebster.com karena saya bahasa inggrisnya tidak bagus jadi tidak tahu cara mematahnya saya pakai bantuan alat seperti ini misalnya separatis separatis in dictionary jadi kata separatis boleh dipatah seperti ini set A red dipatah cara pematahnya mengacu ke ini jadi kembali ke layout tadi tampilannya dimana kalau gak kelihatan oh iya ini kembali ke artikel ini ini ya apakah sudah kembali ke artikel tadi apakah sudah kembali Bapak Ibu ini ya separatis boleh dipatah di direct ini ya cara mematahnya gimana cara pematahnya kita pakai soft differentiation kita taruh di patahnya kemudian kita control main control ini jadi ini akan tampak pentuh sebelumnya seperti ini sebelumnya ada lubang di Asia including ini bisa straight play kita patah disini kursor di taruh di antara A dan R kita klik save kita klik tanda minus seperti ini bedanya apa tanpa main dan pakai main ketika Bapak Ibu pakai tanda minus ketika artikel Bapak Ibu di copy di MWS baru tanda minus tidak akan ada kalau pakai patah biasa nanti akan muncul ada patah-patah yang tampak seperti itu ini juga belum rapi juga perlu dirapikan lagi ini juga belum ada keywordnya keywordnya apa ya keyword contohnya parenting selamat ya ya kemudian untuk keyword sama tadi seperti ini polanya keyword menghancur ke format asrak misal format asrak kita kita naikkan dulu ya kemudian kita kita kasih jarak berapakah jarak keyword dengan paragraf pertama kalau membuat format baru kita buatnya disini langsung dulu kita kita adit paragraf kita jaraknya dengan asrak mungkin 6 misal jarak dengan paragraf pertamanya 12 atau 18 seperti ini biar biar tidak mengacaukan tampilan kita buang dulu warnanya modifikasi kemudian kita buka di border settingnya diputihkan oke seperti ini ini belum dapat jelas bisa jadi ditambah lagi dinaikkan jaraknya menjadi ini 12 ini 24 seperti ini indah kemudian Bapak Ibu silahkan dinamai lagi disini new keyword masing-masing patahan itu ada setelnya masing-masing kemudian ketika asraknya lebih dari dua baris kayak pas misal 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 biasanya ada yang lebih dari dua baris kalau tampilannya seperti ini apakah yang perlu kita lakukan tadi kan ada tiga dua pola pola first line sama pola hanging kalau seperti ini kita pakai pola hanging silahkan Bapak Ibu di-block dulu atau tidak di-block juga gak apa-apa kita paragraph kita pilih hanging hanging hanging-nya menjauh 1,5 misal oke seperti ini 1,5 ini belum rata karena ini lebih dari sini jadi ini butuh ruang sampai 2 cm hingga paragraf ini 2 cm oke nanti akan tampilannya seperti ini oke jadi jaraknya beda stylenya beda boleh disebutkan boleh tidak bisa diikuti seperti ini jadi semuanya kembali ke Bapak Ibu jaraknya bisa diatur kalau sudah jadi style pengeditannya lewat sini kalau masih baru mencari format langsung di objeknya mungkin dari saat cukup siang kalau ada yang lain mungkin bisa kita cakap lagi terima kasih Pak Helmi Suyanto atas pemaparan materinya masih ada waktu 15 minit lagi Bapak Ibu mungkin saya membacakan dulu Pak Helmi pertanyaan dari Bu Fitri ada dua pertanyaan tadi Pak Helmi sudah menyampaikan juga cara membuat informasi artikel atau jenis artikel makanya Bu Fitri apakah perlu dicantumkan Pak Helmi dari white artikel atau informasi artikel itu yang pertama yang kedua susunan DOI itu kalau mencantumkannya bagaimana urutannya seperti itu silahkan Pak Helmi kalau mengacu ke ke jurnal-jurnal yang jurnal internasional yang yang sudah yang sudah sekopus itu kan mengacu ke skope itu tentang keterbukaan atau keterbukaan informasi itu prosesnya harus dijelaskan kapan itu kapan masuknya kapan reviewnya kapan takdisnya sehingga menghindari untuk artikel-artikel yang terbit di bawah tangan tanpa review cukup pagi hari ini besok pagi sabit hari ini pagi besok pagi untuk menghindari semacam itu jadi perlu ada keterbukaan informasi jadi perlu di perutnya dicantumkan seperti itu jadi silakan Bapak Ibu lihat di kope itu tentang ada aspek-aspek seperti itu aspek keterbukaan informasi dari proses publishing Bapak Ibu jadi harus dicantumkan kemudian bagaimana cara menyusun DOI-nya itu kembali ke format DOI jurnal Bapak Ibu masing-masing maksudnya format DOI-nya seperti apa kita kembali ke screenshot apakah masih bisa dilihat di halaman ini masih bisa dilihat bisa Pak ini misal ini nanti silakan Bapak Ibu lihat DOI-nya di jurnal masing-masing tidak boleh tidak boleh ngarang misal kodenya 10 ini ini adalah kode prefix lembaga atau kampus Bapak Ibu kemudian ini ada ada kode nama jurnalnya singkatan jurnalnya jurnal ABCD kemudian ada titik volume 10 misal kemudian ada isu ke kedua kemudian ini tidak diisi tadi kan ada ampanya ampanya 1, 2, 3, 4 misal seperti ini masing-masing jurnal punya format beda-beda terkait mengikuti yang sudah aktif sebelumnya ada juga yang formatnya seperti ini tiap-tiap jurnal beda-beda ada yang di sini ada yang tahunnya 2020 itu terangkan diproses setup DOI-nya kemudian ini ada volume 10 volume 10 ada yang seperti ini jadi tidak boleh ngarang harus harus mengacu masing-masing jurnal yang sudah terdaftar sebelumnya yang yang tinggal diisikan yang angka ini saja kalau Bapak Bu kemarin volume 1 volume 10 nomor 1 maka di edisi semester kedua ini ada 10 isu ke kedua seperti ini contohnya jadi ini kemudian diisi angka register artikelnya saya ulangi saya ulangi lagi ini nomor prefek lembaga kampus atau ketika mendata di crossref ada prefeknya kemudian ini singkatan jurnalnya atau jurnal abbreviationnya kemudian ini tahun terbitnya ini volume-nya ini isunya ini register-nya formatnya kembali ke jurnal masing-masing tidak seperti ini karena tadi ada yang pakai V1 I berapa ada yang formatnya ini sesuai dengan halaman ring-nya ada 1 sampai 26 itu menyesuaikan angka layout jadi ketika layoutnya nanti ketika publish kan mengisi tapi lah konten ketika diisikan 1 sampai 26 nanti akan muncul di UI 1 sampai langkahnya seperti ini yang lain terima kasih Pak Elmi atas jawaban tentang DOI dan informasi APECTO ini ada yang mau pertanyaan langsung dari Pak Ahmad Mawazi silahkan Pak Rahmat untuk pertanyaan Pak saya dari dari Kepulauan Riau nih terima kasih atas ilmunya atas penyelenggaraan oleh RJI Jateng kami RJI Kepri belum bisa menggelar kegiatan serupa saya mau tanya Pak perihal layout ini setel yang sudah kita buat ini itu nanti apakah otomatis bisa digunakan untuk penyetelan ketika mau me-layout artikel yang lain atau kita bikin ulang lagi style-nya ini ya Pak ya bisa ini kan contoh ini kan contoh ini ketika Bapak Bapak Buk sudah bikin satu setelan ini bisa diterapkan di artikel kedua ketiga dan seterusnya hingga di save us file pertama di save us kemudian diisi konten berarti modelnya satu file ini anggaplah file template ini jadi ketika kami mau selesai satu naskah sudah sesuai dengan template yang pertama maka ketika yang kemudian paste judul paste spesial itu kan berarti dia memang berarti memang polanya harus ini ya Pak ya apa namanya file yang sudah satu file yang sudah disetting itu saja ya dia tidak otomatis tersimpan di di style heading ini ya jadi intinya ini masing-masing jurnal bisa mengkreasikan tapi jangan sampai nanti semua jurnal seperti ini jadi nanti fontnya juga bisa boleh beda letak logo boleh di kanan boleh di kiri kemudian kalau itu sesuai style jurnalnya jadi intinya tujuan dari ini itu untuk meminimalisir tingkat inconsistensinya Pak jadi file ini file yang mentah tadi yang sudah kita tata tadi kita namanya file master nanti itu ketika mau artikel kedua tinggal nanti dimasukkan masukannya perception aja jangan sampai belum seluruhan nanti Pak Ibu akan bisa jadi untuk halaman ini halaman satu berantakan nanti untuk menjaga halaman satu tidak tidak berantakan kita kita pasturnya dikit-dikit aja Pak jadi kalau dipakai keseluruhan nanti yang berantakan yang tampilan jujur ini Pak jadi di halaman kedua ada nanti Bapak Ibu kesulitan untuk matanya lagi kalau saya gak masalah tapi kalau Bapak Ibu punya kesulitan nanti nanti akan sulit sendiri jadi masternya dikit-dikit aja iya problemnya gini Pak kalau yang menggunakan footnote dan menggunakan aplikasi itu kemudian di pastenya setelah paste itu aplikasinya menjadi tidak hidup dia footnote mana yang menung yang menung zotero setelah selama ini selama ini saya pakai mendele selama aku pakai mendele selama dulu sebentar ketika sudah saya layout saya edit development dengan mendele saya pastikan disini normal semua Pak gak masalah tidak akan mempengaruhi tidak akan mempengaruhi mendele yang Bapak Ibu sudah tata tadi yang footnote ini kan cuma untuk corresponding corresponding authornya saja kalau untuk yang konten lainnya bisa menyusulkan kebutuhan disini tetap pakai APA juga bisa ASA juga bisa APA juga bisa seperti itu jadi yang untuk footnote ini cuma untuk menunjukkan siapa corresponding autonya saja iya Pak kami saya saya kebetulan menggunakan zotero gitu kan jadi problem ketika copy paste textnya ini ya apa namanya konten isi lah kira-kira gitu kan kan ada karena kami menggunakan format berfootnote turabian gitu kan dia kemudian menjadi tidak hidup tidak tidak hidup anunya footnotenya itu gitu kan aduh kok jadinya itu dia problemnya kalau copy paste Pak selama ini pengalaman saya saya copy paste jadi artikel yang sudah saya mendelekan ke artikel yang sudah saya tindakan itu mendele-nya teruk rumah-rumah saja tidak ada masalah siap berarti nanti kami coba menggunakan mendele lah mungkin karena kita mencari alternatif terbaik terima kasih Pak ilmunya Pak minta maaf Pak sebelumnya Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih Pak Rahman dan Pak Elmi sebelum kita akhiri ada dua penanyaan lagi Pak Elmi dari Pak Agung Guritno IN Salatiga saya bacakan pertanyaannya kalau merupakan menjadi PDF baiknya menggunakan software apa ya Pak karena seringkali kalau beda laptop kemudian itu dirubah ke PDF seringkali berubah seringkali ada punya software apa yang lain software saya sebentar lagi saya saya kembali ke saya mau saya share screen dulu saya share screen ke sini apakah tampilan Google saya bisa dilihat Bapak Ibu tampilan browsingnya bisa Pak Ibu ya untuk processing PDF saya sejak tahun 2000 berapa ya 24 saya menggunakan PDF 995 karena itu lebih compatible daripada yang lain jarang terjadi missing fault juga ada fitur-fitur yang lebih detail silakan Bapak Ibu ikuti PDF 995 ini ya apakah bisa diikuti kelihatan kelihatan silakan Bapak Ibu klik download ini kata kuncinya PDF 995 ya PDF 995 kita download silakan Bapak Ibu ini ada ada 4 Excel ya 1 2 3 4 silakan di download semua di install semua kalau tidak di install salah satunya bisa bisa enggak fungsi sekali lagi bisa diikuti silakan di tampilan ini diikuti ini ada printer driver silakan di download kemudian di download juga di install nanti ini akan terinstall di proses printing kalau di MS yang standar kita pakai save as to PDF kalau saya print to PDF bukan save as to PDF caranya seperti ini saya kembali ke PDF lagi ke read lagi ini dianggap sudah apakah ini sudah di screenshot tampilan ini Bapak Ibu sudah di rekam sudah ini sudah kata-kata ini sudah silakan di download dari PDF 15.5 download ini di download saya kembali ke word lagi kembali ke dokumen 2 oke setelah di install selesai nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini ketika Bapak Ibu mau nge-print prosesnya bukan save as lagi tapi file print ini akan ada muncul seperti ini Bapak bisa dilihat proses ini tampilan kelihatan ini ada ada opsinya ya ada opsinya ada yang Microsoft to PDF saya pakai yang PDF 99 95 hasil install 4 aplikasi tadi kita pilih ini ini ada propertisnya ini juga ada advance-nya ini juga munculnya lebih banyak ini ada B1 B5 untuk journal-journal yang ya journal-journal senior di tempat kami yang seperti wali somo akam itu menggunakan kertas B5 ini ada pilihannya kalau Bapak Ibu cuma mengandalkan dari bawaan MS Word tidak ada pilihan sampai sedetail itu oke tampilan ini bisa dilihat tampilan ini bisa bisa Pak Ibu ini ada ini Pak yang saya bilang tadi ada print quality yang terkait sama kualitas PDF tadi di borang akitasin ada kualitas 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 PDF-nya kuat atau tidak itu kuncinya di sini Pak ini ada pilihan 300 sampai berapa silakan Bapak Ibu pilih kalau saya bisa antara 600 sampai yang untuk di upload di OCS itu saya pilih 600 sampai 1200 sehingga nanti hasilnya tajam 1200 tapi kalau semakin tinggi nanti proses secenya lama dan 600 oke selanjutnya kita pilih oke kalau ingin Bapak Ibu hasilnya kita putih pilih black and white kalau ada logo color-nya pilih color kemudian baru oke baru print print ini juga bisa keseluruhan halaman atau halaman yang dituju aja misalnya print all seperti ini kemudian ini masuk di document 2 misalnya apakah screen source-nya bisa di hasil screen source-nya bisa dilihat Bapak Ibu sampai saya stop dulu karena ini antar pindah-pindah halaman harus bisa sabar ini apakah bisa dilihat saya ulangi lagi yang pdf-nya dulu sebentar yang ini nih saya ulangi lagi ini tampilan pdf-nya seperti ini ini melewati proses printing print by pdf print to pdf bukan lewat save as pdf jadi hasilnya lebih lebih tajam ini logonya juga tidak pecah logonya tidak pecah kita zoom sekian tidak pecah jadi hasilnya lebih bagus daripada menggunakan tawar save to pdf dari MSB ada yang lain baik terima kasih Pak Elmi ini pertanyaan terakhir dari Pak Aldi jika kita tidak menggunakan reference manager apakah data putaka bisa tetap kita linkkan pada setiap putipan pada artikel tersebut dengan pengaturan tersebut Pak gitu biasanya itu kita menggunakan bookmark bookmark masing-masing masing-masing sitasi jadi pakai bookmark semacam ya saya selama ini malah belum pernah pakai misal ini yang untuk save dar kita cari bagaimana sebentar save dar apakah bisa dilihat sebentar ya save dar ya maksudnya ini tanpa mendele apakah bisa di linkkan ke sini mungkin Bapak lebih tahu selama ini tidak pernah melakukan itu kita pakai mendele kalau tanpa mendele seperti apa coba kita kita contohkan misal Zahra ini ada sebentar ya Ibrahim ya misalnya ini yang ini yang Ibrahim ini apakah tampak Bapak Ibu tampak kemudian kita kita blokkan di sini kemudian kita klik kanan kita bentar bentar ya blokk blokk di sini seperti ini caranya saya belum benar seperti ini mungkin nanti Mas Dari bisa menciptakan untuk yang cara ini saya belum pernah menjalankan membukmet antara citasi tanpa mendele ke artikelnya saya contohkan Pak ini saya ambil alih dulu Pak pengaturan di situ ini pertama posonnya diam dulu Pak ini pertama kita copy dulu Pak misal berurim ini kemudian masuk ke insert kemudian bookmark jadi kita buat dulu apa namanya nama bookmarknya dulu ya Pak seperti ini misal perlu kata aja terus kita cari nama apa namanya boomaring boomaring itu di dalam textnya nah baru ini dikasih hyperlink Pak ini dikasih apa namanya di di blog dulu ya di blog dulu klik kanan kemudian ada link terus disini nanti pilih yang ini yang place in the document ini ada boomaring kemudian di oke mungkin disini ada kesalahan juga ya Pak ya gitu nanti intinya segitu kalau misal menambahkan apa namanya begitu Pak Ermi baik Bapak Ibu karena waktunya sudah terbatas pada kesempatan hari ini kami mencapai terima kasih kepada FDI Pujat yang sudah memfasilitasi pergiatan kami kemudian Pak Ermi yang sudah menyediakan waktu kepada kami dan juga Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Ibu yang sudah setia dari awal sampai akhir di waktu liburan ini masih tetap stay di rumah dengan menonton webinar dari 15 kami juga mengucapkan permohonan maaf jika selama penyampaian materi maupun yang lain ada kekurangan dan kesalahan semoga kita kemudian rekaman dan juga sertifikat bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat sampai jumpa kembali di bulan depan yaitu bulan November dengan tema-tema webinar kami yang lain sekian dari kami saya mewakili panitia dan pembicara akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu selamat Bapak Ibu Terima kasih.